Halo Scorpio, selamat datang di channel Kukita Reading. Pastikan kamu telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Scorpio, kita cek energi. Aku akan buka energi-mu past, present, future, atau energi yang akan datang. Berharap ada energi-mu yang terbaca di sini, sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Scorpio, present, hari ini, saat ini, thinker. Kamu di beberapa waktu yang lalu, energi-mu, message in battle. Dan kamu di beberapa waktu dekat ke depan, atau energi yang akan masuk kepada kamu, di sini kartu satu, kartu yang energi baru. Baik, sebuah gerakan, tindakan akan kamu lakukan. Hari ini, energi-mu tertiam, karena energi thinker, kamu sedang memikirkan sesuatu. Under the deck di sini, apa yang tak kamu sadari? Kamu sedang to the sea. Kembali ke sumber. Melepaskan kontrol di sini. Baik, nanti aku terangkan. Kita coba klarifikasi dulu. No, 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 no. Ya, kartunya aku baru pakai. Kalau baca Zodiac, ya, beruntun. Jadi kita benar-benar subtle. Pieces. Di energy thinker, energy hari ini, saat ini energy present, atau ketika kamu menemukan video ini. Scorpio. Di energy thinker ada kartu The Child, The Snake, dan... Ada kartu Letter. Di kartu Message and Battle, energy kamu sebelumnya, di sini. Ada kartu Hati. Kartu Clover. Dan kartu Dog. Wow, cerita-cinta ini. Ya, koneksi belahan jiwa kalau udah di kartu Dog. Di kartu Yen. Ada feminine energy. Scorpio. Ada Cruz. Dan kartu Fox. Oke. Under the deck, di sini. Ada Crossroad. Kunci. Kamu tahu, ini waktunya membuat keputusan. Kamu tahu, kamu sadar, atau kamu sudah punya kebutuhan untuk keluar dari siklus yang mungkin cukup menyakitkan kamu. Karena ada energy The Snake, kita katakan toxic di sini. Oke. Kamu merindukan stabilitas di sini. Ya. Kamu merindukan stabilitas kartu rumah. Baik, kita rapikan dan kita mulai membaca. Oke, Scorpio. Enerjimu hari ini, saat ini, atau saat kamu menemukan video ini, energinya thinker ya. Jadi ini energi berpikir, energi diam. Oke. Energi to the sea. Energi kamu kayaknya di sini coba melepas kontrol Isus sejenak. Namun di sini dengan thinker, ini seperti waktu mempertimbangkan untuk pro dan kontra lah. Kita katakan di dalam hubungan kamu dan seseorang di sini. Di dalam kemitraan kamu. Oke. Yang perlu kamu ingat di sini, Scorpio, adalah jika kamu merasa cukup ada kesamaan antara kamu dengan seseorang, ya silahkan. Ya. Tapi di sini, kalau rasa-rasanya ini tidak akan bekerja dengan baik atau ini toksik atau ini nyakitin, Scorpio sebaiknya mengambil tindakan atau keputusan. Ya. Karena di sini kamu masih bisa memilih. Oke. Kalau dengan energi crossroad ini sudah ada, apa ya, energi yang terpecah. Ya. Makanya kamu berpikir di sini. Oke. Ayo kita langsung masuk ke dalam love reading. Beberapa waktu yang lalu atau energi yang sudah lewat di sini, aku lihat kamu terkoneksi dengan seseorang. Message in battle. Kartu itu bercerita tentang koneksi antara kita dan spirit, koneksi atau komunikasi, ya, antara kita dan kalau di dunia nyata, ya, sesama manusia. Mungkin kamu terhubung dengan seseorang dalam energi belahan jiwa di sini. Soulmate, ya. Bisa twin front, bisa soulmate, kita tidak bongkar sampai ke sana. Oke. Scorpio, ada cinta di sini, ya. Kalau bertahan juga cintanya on and off, on and off. Oke. Cukup menyenangkan. Bahkan beberapa kalian di sini, apa di sini, kayak hubungan ini hanya seumur jagung, ya, hanya seumur jagung. Tidak bertahan lama. Tetapi hati sudah kandung cinta di sini. Oke. Berikan gambaran Clover. Berikan informasi tentang Clover untuk Scorpio di sana. Ini sulit, ya, kalau udah kartu dog, sulit sekali untuk kamu melepaskan di sini. Berapa kalian? Ini kandas hubungannya, ya. Kalau juga berjalan, ya, hubungan yang berat, lah, aku katakan. Energi yang on and off, ada gunung di sana, ada delay, ada penundaan, atau ada tantangan yang tidak kecil di situ, karena di situ kartu gunung. Oke, garden. Satu kartu lagi. Baik. Ya. Under the day of COVID. Baik. Scorpio. Aku nggak tahu, ya, ada luka di sini. Siapa yang melukai, siapa yang dilukai, kamu rasakan aja. Oke. Kamu bertemu dengan seseorang, ada cinta di sana, ada komunikasi, ada kesenangan di sana, ada cinta ya, ada cinta di sini. Tetapi ada rintangan yang tidak kecil. Oke. Dan aku lihat ada yang terluka. Di energi sabit juga mungkin, ya, satu hal putus di sini. Antara kamu dan seseorang, seperti aku katakan tadi, ada energi yang seumur jagung. Yang hubungan yang seumur jagung, nggak lama. Ya. COVID. Kalau bertahan juga hubungannya datar. Kayak nggak berapi di sini. Oke. Menara. Berdiri tunggal. Baik, itu energi yang udah lewat, energi lalu. Oke. Satu kondisi di mana kalau message in battle, Scorpio mungkin di sini terjadi hubungan-hubungan yang koneksi ini akan membawa kamu terkoneksi dengan spirit kamu. Dengan dirimu yang lebih tinggi. Ya. Karena aku lihat di sini ada cinta. Baik, hari ini, saat ini. The snake. Jika kamu bertemu dengan seseorang, ya, orang baru di sini, Scorpio, hati-hati karena akan ada cerita-cerita yang, aku lihat toksik, ya. Kalau ini adalah energi lama atau apapun itu, aku melihat kamu mempertimbangkan. Jadi bisa tentang orang baru, bisa tentang orang lama, ya. Kamu mempertimbangkan lagi di sini, apakah itu tentang memperbaiki, ya, atau melepaskan di sini. Jadi, kamu belum memilih, nih. Kiri atau kanan, kamu belum memilih. Ya. Ada gambaran satu hubungan yang toksik di sini. Ada gambaran kalian terhubung lagi di sini. Banyak ini energinya, ya. Coba kita ringkas. Berikan aku gambaran di kartu The Snake. Apa itu The Snake untuk Scorpio? Oh. Enggaklah ya, banyak kali ya. Aku intip. Lihat. Apa yang membuat kamu ragu di sini? Karena ini adalah koneksi belahan jiwa. Dua kartu hati. Ya, mungkin kalian sama-sama mencintai. Dua kartu dog. Oh my God. Itu yang membuat kamu sulit sekali untuk mengambil tindakan atau membuat sebuah pilihan di sini. Bertahan atau melepaskan. Makanya enerjimu dalam mode thinker. Oke. Wow. Wow. Ini kayak twin flame gitu, ya. Tapi gak pasti karena aku tidak membongkar dalamnya. Berikan gambaran kartu The Snake. Ya, jadi ada energi. Boleh aku katakan kebelekatan ini. Dengan The Snake. Masih ada keinginan. Ya. Masih ada keinginan. Masih ada. Coba kita cek letter itu apa. Fox. Rumah. Scorpio. COVID. Under the deck kabar. Ya. Di situ letter. Letter ketemu letter. Aku gak tahu apakah di sini Scorpio. Apakah kamu mendapat informasi, mendapat kabar bahwa seseorang di sini. The Snake ya. Ini satu hal. Satu hal yang nyaman itu kayak ada energi. Kamu siap melepaskan itu. Ya. Tapi masih ada keraguanmu untuk memilih di sini. Oke. Fox memandang ke air. Fox coba bercermin di sini. Ya. Apakah mempertahankan atau melepaskan. Itu aja kita ambil energinya. Ini luas ya. Sampai ada cerita perceraian di sini juga. Kalau orang-orang yang ingin bercerai. Ini ada gambaran anak. Bagaimana anak. Itu yang membuat hati terpecah. Oke. Selain itu cinta itu ada. Diambil aja. Ini ada cerita rumah tangga. Ini perceraian. Ya. Ada keinginan untuk mempertahankan. Karena cinta kepada anak. Mungkin cinta kepada pasangan. Namun ini terlalu toksik untuk dipertahankan. Oke. Aku mau lihat ke depan. Di energi depan. Kartu yangnya sebuah tindakan. Sebuah gerakan. Atau ada power dari dalam diri kamu. Kenapa energinya masih fox di situ. Ya. Kamu menyadari di sini. Terlalu banyak hal yang bersebrangan di sini. Seandainya kamu ingin mempertahankan. Jadi energinya ini terpecah. Scorpio. Kita lihat gambaran. Kartu krus. Pohon. Oke. Koneksi spiritual. Koneksi jiwa. Koneksi batin. Ikan. Baik. Under the deck clover ya. Masih. Beberapa Scorpio nanti di depan sana akan mengambil gerakan tindakan di sini. Untuk. Membebaskan diri. Ya. Bisa jadi mengambil tindakan untuk benar-benar putus. Oke. Namun beberapa akan berpikir untuk coba bertahan di sini. Berikan gambaran di energy fox. Oke. Maskulin. Ada burung dan the snake. Oh my God. Ya. Keinginan untuk keluar dari siklus yang menyakitkan itu ada Scorpio. Ya. Tetapi di energy jambuk juga ada pengulangan pola yang akan terjadi. Jadi aku gak tahu. Apakah kamu akan mempertahankan karena ini membawa energi mengulangi ya pengulangan pola. Oke. Intinya kamu melakukan gerakan dan tindakan di sana. Ada gambaran begini Scorpio ya. Kamu ini kayak coba. Gimana ini Scorpio ya. Aku jadi galau lihat kartumu ya. Gimana bahasanya ini. Ada energi yang tapi ada energi ingin bertahan ada juga. Oke. Oke. Aku ambil dua energi aja jangan bingung. Rasakan dimana yang resonate ya. Karena kita dalam prediksi umum. Di energi depan di sini. Oh my God. Ini luas sekali. Baik Scorpio kita ambil energi singkat aja ya. Di energi depan ada gerakan, tindakan yang akan kamu lakukan. Paling tidak power dari dalam diri itu ada. Ya. Adanya di sini ada yang benar-benar memang ingin mempertahankan. Masih ingin memperjuangkan. Karena the snake masih ada di energi depan. Oke. Masih ini the snake. Di sini the snake. Ya. Apa ya. Kayak kekeh kamu dalam energi yang seperti ini. Ya. Kalau ini adalah rasa sakit. Kamu sadar. Kamu butuh keluar. Tetapi kenapa ada energi-energi. Ya namanya perjuangan ya. Kamu menyadari. Banyak hal yang berseberangan di sini. Tapi ada energi juga di sini. Kamu coba bertahan gitu. Ya. Sulit sekali untuk melepaskan diri. Sementara kamu ingin bebas dari cerita racun di sini. Ya. Intinya apa yang akan datang Scorpio berhati-hati dengan pengulangan pola. Jadi benar-benar dipikirkan. Ini ceritanya keputusannya di sini. Oke. Bertahan atau melepaskan. Keputusannya ada di sini. Kuncinya ada di sini. Ya. Kalau di sini enerjimu memutuskan. Kan yang gak boleh itu adalah energi crossroad. Ya. Gak boleh ada di energi crossroad. Kamu tahu kamu harus memilih di sini. Bulat hati. Ya. Bukan masalah melepaskan atau bertahan di sini. Bukan. Oke. Kalau kamu sudah memutuskan saya akan bertahan. Maka kamu akan kuat. Oke. Begitu juga dengan melepaskan. Kalau kamu telah memutuskan bahwa saya bulat hati ini mau melepaskan. Itu juga akan terjadi. Karena itu kartu yang. Apapun gerakan yang kamu lakukan akan ada outcome yang positif akan mengiringi kamu. Hanya aku lihat. Kayaknya kamu masih memilih bertahan di sini. Ya. It's okay. It's okay. Baik Scorpio. Jadi pertimbangkan lah. Karena enerjimu sedang berpikir di situ. Oke. Scorpio dengan kartu tinker. Di sini pesan untuk kamu ya. Ini adalah waktunya. Kamu mengambil tindakan yang sangat diperhitungkan. Oke. Fokus pada langkah-langkah apa yang akan kamu ambil di sini. Ya. Rencanakan strategikan di sini. Dan kamu akan melakukan gerakan yang boom di situ. Karena ada kartunya rumit loh enerjimu Scorpio. Ya. Kartunya rumit aku bilang. Ya. Ada ikan di sini. Ada the snake di sini. Oke. Makanya aku bacakan aja dalam dua energi. Ada yang memilih membebaskan diri. Dan ada yang memilih untuk bertahan di sini. It's okay. Yang penting kamu bulat hati dimanapun kamu berdiri. Ya. Baik. Scorpio ambil yang bisa diambil. Lepaskan. Cinta ya. Cinta. Tapi ini satu kondisi yang cukup menjakitkan saya lihat. Oke. Baiklah. Scorpio. Lepaskan yang tidak resonant untuk kamu. Saya Aisyah. Salam dari ku sekian. Dan terima kasih. Daaah. Kecewa. Terima kasih.